assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sekali jawab salamnya gimana kabarnya hari ini? baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam ibu mau periksa perapihan dulu topi yang masih dipakai ya silahkan dilepas dulu topinya selanjutnya untuk kebiasan kita kliksa dulu kelasnya sebelum kelas sudah bersih nah pertengkannya seperti ini sebelum belajar sudah rapi nah kelas juga sudah bersih jadi kita belajar juga cepat nyaman oke sebelum belajar kita coba kelas silahkan di video kelas dulu siap siap marilah kawan-kawan sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai salam salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh ibu akan mengecekkan hadirah dulu ya ada yang sakit ada yang kabar alhamdulillah alhamdulillah semuanya masuk tapi ibu absen dulu nih tak bukuman adir adir ya adir ya adir alhamdulillah selamat adir supaya lebih semangat lagi belajarnya ya ibu punya ibu terjunjuk sayang kalau belajar tidak boleh lancur nah yang ini namanya jari apa jari tengah ada yang jempol tengah apakah jari tengah sayang kalau belajar tidak boleh tengah tengok-tengok tepuk tangan semuanya oke anak-anak ada yang masih dengar materi minggu lalu kita membahas tentang apa ya oke Adel tentang toleransi tentang toleransi yaitu kurang surat al-7 ayat 16 berikutnya ada lagi yang masih ingat pemahaman tentang toleransi sudah ibu sampaikan keren apa toh nah toleransi itu sangat penting untuk kita semua karena dengan toleransi bisa menjadikan kita nyaman ya walaupun berbeda-beda agama berbeda-beda bangsa kita saling menjaga berbeda-beda saling menjaga satu sama lain sikap amanah dan jujur dalam hidupan sehari-hari yang kedua peserta didik mampu yakin bahwa manusia akan mempertanggungjawabkan amanahnya yang dipegangnya dihadapan Allah SWT sehingga termotivasi untuk berkelilaku amanah dan mundur berikutnya perlu kalian ingat juga ya disini ibu akan mengambil tiga aspek penilaian penilaian pertama yaitu gas formatif soalnya itu sudah ibu siapkan di RKPD kalian masing-masing disitu ada pilihan dada dan SI silahkan diisi penilaian kedua ibu mengambil aspek sumatif sumatif ini keterampilan kalian buat PR di rumah apa PRnya? membuat peta konsep main mapping tentang toleransi sifat jujur dan amanah nah di depan nanti kalian demonstrasikan peta konsep itu penjelasannya dari konsep-konsep yang kalian buat yang kalian buat seperti apa buat demonstrasi secara berkompok di depan kelasnya ya iya 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 aspek penilaian langsung penilaian langsung itu hari ini ibu ambil kita kegiatan ganti itu kegiatan berdiskusi 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 secara kompok ibu sudah membagi kelompok ya kompok 1,2,3 semuanya sudah rapi kelompoknya anak sebelum berdiskusi ibu punya pantun pengasih nih nanti saat ibu baca pantun ada jejak tuh kalian bilang catuk gitu ya siap iya iya oke pantunnya nih gajah lahir punya belanai iya iya hidupnya tidur di dekat pantai iya iya jadikan hidup penuh nilai iya iya gila ya jangan malas dan kayak santai iya 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 sepertinya dari kelompok lain ada yang mau mencoba ini membalas lagu ibu kelompok siapa ya saya oh di belakang kelompoknya nah silahkan iya 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 jalan-jalan ke kota cianjur Chi jamu yang sangat manjur jamu pegang namanya secara jujur jamu iya Hidupku menjadi mujur Terima kasih Hidupku tugas diskusi Nah, sebagai bahan diskusinya Ibu akan menampilkan video pembelajaran Silahkan nanti kalian simak video pembelajarannya Kalian amati, kalian cermati isinya Ya, entah materi-materi yang tampil itu Mana nih yang akan membuat kalian Menjadi bahan kancangan atau stimulus Untuk bahan berdiskusi Siap semua berdiskusi? Siap! Silahkan ya Simak video pembelajaran yang akan menampilkan Oke, Ibu akan menampilkan video pembelajarannya Silahkan simak ya Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya Dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya Terkait tentang jujur Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 42 sebagai berikut Hikmah perilaku jujur antara lain Mendapatkan kepercayaan dari orang lain Mendapatkan banyak teman Serta mendapatkan ketentraman hidup Karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab Anak-anak, tadi kalian semua sudah melihat video pembelajaran yang dibutangkirkan Intinya kita membahas tentang sifat jujur dan amanah Macam-macam amanah Nah itu bisa kalian jadikan sebagai bahan diskusi Untuk tugas diskusi, sesuai minatnya masing-masing Sudah ditentukan tugas diskusi kelompoknya Kalau kamu pergi nanti berdiskusi tentang bercerita Bercerita tentang apa, sifat jujur atau amanah dalam hidupan sehari-hari yang bisa kalian Ambil nikmanya Ini untuk tugas berceritanya Silahkan didiskusikan dengan teman-temannya Kelompok Kalau lihat Banyak Yaitu tugasnya Apa minat kamu Dalam kelompok ini adalah Membaca Membuat kesimpulan Kesimpulan tentang sifat amanah Atau sifat jujur Ini Kemudian kelompok Marilah Sama ya Seperti kelompoknya banyak Karena benar kalian membaca Dan mendengarkan Berita tugas diskusinya Mencari bahan kesimpulan Tentang sifat amanah dan sifat jujur Hasilnya nanti akan dibesarkan Sekarang berdiskusi 10 menit Silahkan mulai dari sekarang Ada yang mau dipahami Boleh angkat tangannya Untuk tanya kepada tersebut Silahkan semuanya berdiskusi Ya Istimewa di hati Samanya rasa ini Jika tua nanti kita telah hidup Masing-masing Ingatlah hati ini Kamu sangat berarti Istimewa di hati Samanya rasa ini Jika tua nanti kita Baik anak-anak Waktu diskusi sudah selesai Silahkan Hasil diskusinya Yang ingin dipresentasikan Kelompok siapa dulu Yang sudah selesai Saya bu Oke Keren 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 Sudah siap Mempresentasikan akses diskusinya Sudah Oke Sudah siap Semangat berkirian Terima kasih Loh 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 Itu kan jadi ban angga Anu Iya Tapi Yang saya makan Ini bonusnya Loh Beda-bisa begitu Oke Kalaupun ban bonusnya Ya Loh Tetap harus Bikin Sama angga Karena itu punya angga Itu namanya Amana Baik anak-anak Selesai sudah Tugas diskusi kita Hari ini Jangan bagus-bagus Nanti diskusinya Ya Sesuai minatnya Semua Dibukasi nilai Hak Ya Karena Eta Hasil diskusinya Mampu Menemukan Informasi-informasi Baru Nah Berikutnya Dari materi hari ini Dan hasil diskusi hari ini Ada beberapa yang Bisa kita simpulkan Ada yang siap Siap Jadi kesimpulannya Materi kita hari ini Adalah Jujur adalah Kesesuaian sikap Antara perkataan Dan perbuatan Yang sebenarnya Oke Bagus sekali Baik anak-anak Ibu ingat kembali Untuk minggu depan Dugasnya adalah Membuat Tentang konsep Atau Mind mapping Seperti yang tadi Sudah di jelaskan ya Secara berkelompok Minggu depan Saya akan Demonstrasikan Dugasnya Siap Siap Paham ya Paham Nah Untuk melahir Pembelajaran kita Kali ini Mari bersama-sama Kita membaca Hamdalah Hamdalah Boleh siang siap Rapi-rapi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Asyikah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.